Sepasang naga penakluk iblis jeli 17. Para pembantu itu lalu berpencar, memimpin anak buah Beng Cu yang berjumlah belasan orang. Tok Sim Nyo Cu pergi bersama Lim KWI Saikong karena Beng Cu tidak memperbolahkan ia bersama Pek Liyong. Pek Liyong ditemani Hak Gia Monglohun, sedangkan Pek Ikong Cu memimpin beberapa orang anak buah. Mereka berpencar dan masing-masing membawa sebuah sempritan terbuat dari bambu untuk memberi tanda kepada kawan-kawan kalau mereka bertemu bahaya atau bertemu musuh. Kita menghadang musuh dari sini kata Pek Liyong kepada Hak Gia Monglohun. Mendengar ajakan ini, Hak Gia Mong mengerutkan alisnya dan matanya berkilat. Hem, tidak akan ada musuh berani datang melalui padang rumput yang diterangi sinar bulan seperti itu. Dia pasti muncul dari semak belukar atau hutan. Hak Gia Mong, bukankah tadi Beng Cu menyuruh engkau membantu aku? Itu berarti bahwa aku yang menjadi pimpinan dan aku yang bertanggung jawab. Engkau tinggal mematuhi saja. Mari Pek Liyong lalu melompat ke depan, menuju ke padang rumput yang berada di sebelah kiri. Si tinggi kurus muka hitam itu mengeluarkan suara mengomel, akan tetapi dia tidak berani membantah karena tadi memang dia yang harus membantu Pek Liyong, dan Beng Cu tentu akan marah kalau dia tidak mentaati Pek Liyong. Biarlah, pikirnya, yang akan bertanggung jawab adalah Pek Liyong. Sambil bersungut-sungut dan memanggul laruyungnya yang berat, dia pun mengejar di belakang Pek Liyong yang membawa sebatang pedang yang dipinjamnya dari ruangan belajar silat. Tentu saja hanya Pek Liyong yang sudah hafal akan kebiasaan Liyong Li. Demikian pula Liyong Li tahu bahwa Pek Liyong akan dapat menduga kera yang dipergunakannya. Pek Liyong tahu bahwa Liyong Li cerdik sekali. Tamu malam biasa, tentu akan melakukan seperti yang dikatakan atau diduga oleh Hak Giamong tadi, yaitu datang berkunjung melalui tempat-tempat gelap yang terlindung semak-semak atau pohon-pohon. Akan tetapi justru kebiasaan tamu malam ini dijauhi oleh Liyong Li. Wanita perkasa itu tentu akan memilih keadaan sebaliknya sehingga tidak akan mudah diduga lawan. Ia tentu akan mengambil jalan yang melalui padang rumput itu. Ketika mereka tiba di padang rumput yang rumputnya tebal dan subur itu, mereka berdua memandang dan tidak melihat ada bayangan orang di sana. Sinar bulan sepenuhnya menyinari padang rumput yang tidak ada pohonnya itu dan suasana sunyi, namun pemandangan amatlah indahnya. Padang rumput itu nampak hijau kekuningan, segar dan angin semilir membuat ujung-ujung rumput bergoyang-goyang seperti sekelompok penari. Namun tidak kelihatan ada orang di situ. Tiba-tiba Pek Liyong berteriak dengan lantang. Musuh yang bersembunyi di sana. Cepat keluar memperlihatkan diri sebelum kami terpaksa menyerang dengan senjata rahasia kami. Hek Giamong sudah hampir tertawa, mentertawakan Pek Liyong yang dianggap tolol itu ketika tiba-tiba dari tengah padang rumput itu berkelebat. Bayangan hitam yang tadinya bertiarap sehingga tidak nampak di antara rumput yang tebal dan tinggi. Begitu melompat, bayangan hitam itu sudah langsung saja menerjang ke arah Hek Giamong yang bersenjata ruyung karena si tinggi kurus muka hitam ini yang terdekat dengannya. Hek Giamong terkejut bukan main. Di bawah sinar bulan Purnama, dia tidak dapat melihat dengan jelas keadaan musuh yang bergerak amat cepatnya itu, akan tetapi yang diketahuinya adalah bahwa lawan ini berpakaian serbah hitam dari kepala sampai mukanya dikerodongi kain hitam pula, hanya memperlihatkan sepasang metu yang mencorong mengerikan. Dia cepat menggerakkan ruyungnya menangkis. Teranggok pedang di tangan orang itu terpental dan hampir terlepas. Orang itu terkejut sekali dan meloncat untuk melarikan diri. Pada saat itu, Pek Giamong sudah menyambitkan pedangnya sambil berseru nyaring. Engkau hendak lari kemana pedang di tangannya meluncur ke arah tubuh hitam yang melarikan diri itu. Aduh orang berkedok itu berteriak dengan suara parau dan tubuhnya terus berloncatan jauh ke depan sambil membawa pedang yang dilemparkan Pek Giamong tadi, yang agaknya menancap di tubuhnya. Pek Giamong dan Hek Giamong mengejar, akan tetapi orang itu sudah menghilang ke dalam hutan terdekat yang gelap. Hek Giamong menjadi bingung karena tidak tahu harus mengejar kemana. Pada saat itu, terdengar suara sempritan nyaring sehingga mengejutkan Hek Giamong. Kiranya sempritan itu dibunyikan oleh Pek Giamong yang terus mengejar ke depan. Baru Hek Giamong teringat dan dia pun meniup sempritan yang berada di kantungnya. Sebentar saja, mereka semua telah ikut mengejar ke situ. Tok Sim Nyo Chu bersama Lim Kwei Saikong dan Pek Ikong Chu bersama belasan orang anak buah. Kami bertemu dengan seorang musuh kata Hek Giamong sambil mengamang-amangkan ruyungnya. Dia lari ke depan. Kejar kata Pek Giamong mendahului dan mereka semua melakukan pengejaran. Akan tetapi, sampai jauh mereka mengejar dan memeriksa, ternyata si kedok hitam itu lenyap tanpa meninggalkan bekas. Dia sudah terluka terkena sambitan pedangku kata Pek Giamong penasaran. Dia tidak berapa lihai. Sekali tangkis dengan ruyungku, pedangnya hampir terlepas dari tangannya, dia lari dan disambit pedang oleh Pek Liyong. Jelas sambitan itu mengenai sasaran karena dia mengaduh, akan tetapi masih mampu melarikan diri kata Hek Giamong membanggakan kemenangannya. Karena mereka tidak berhasil menemukan musuh itu, mereka lalu kembali ke markas untuk melaporkan hal itu kepada Siau Bin Chiu Kwei. Beng Chiu ini mengerutkan alisnya. Jaga yang ketat. Ingatlah bahwa kita memiliki benda yang amat berharga, yang perlu dijaga siang malam dengan ketat. Jangan khawatir, bagian kalian kelak akan dapat kalian pergunakan untuk selama hidup. Ucapan itu tentu saja mengembirakan hati para pembantunya, dan Pek Liyong berkata, Harap Beng Chiu jangan khawatir. Selama ada aku di sini tidak ada seorang pun musuh yang akan dapat mengganggu. Biasanya, yang membenci Pek Liyong adalah Hek Giamong dan Pek Ikong Chiu. Kini, Hek Giamong diam saja karena tadi dia sudah membuktikan kebenaran pendapat Pek Liyong. Hanya Pek Ikong Chiu yang berkara lirih. Hem, jangan menyombongkan diri dulu, Pek Liyong. Kesanggupanmu itu haruslah kita lihat dulu buktinya. Pek Liyong tersenyum. Mari kita berlumba, Pek Ikong Chiu, berlumba untuk membuat jasa. Yang jelas saja, aku sudah berhasil membunuh Hek Liyong Li dan baru saja melukai seorang matu-matu musuh. Hem, hal itu pun harus dibuktikan dulu, Pek Liyong. Tidak ada bukti bahwa Hek Liyong Li telah tewas, dan siapa tahu tamu tak diundang yang muncul tadi adalah Hek Liyong Li. Pek Liyong menyembunyikan perasaan kagetnya. Diam-diam dia memuji kecerdikan tokoh sesat yang tampan ini dan dia harus berhati-hati karena orang ini ternyata lihai dan cerdik. Akan tetapi, dia mendapatkan bantuan dari Hak Giamong yang tidak secerdik Pek Ikong Chiu. Ah, tidak mungkin kalau orang tadi Hek Liyong Li. Bukankah ia telah terluka oleh sambitan pisau dan jelas nampak ia tenggelam dan air telaga mengandung darah? Dan kalau orang tadi Hek Liyong Li, masa sekali tangkis saja aku dapat membuat ia melarikan diri? Sudahlah, jangan kalian ribut-ribut. Yang penting adalah bekerja sama untuk menjaga agar jangan sampai ada musuh menyelundup masuk. Kita berjaga dan menanti sampai Poyang Sam Liyong kembali membawa tenaga yang kubutuhkan, kata Xiao Bin Chiu Kwei dan para pembantunya tidak berani ribut-ribut lagi. Pek Liyong maklum bahwa biarpun nampaknya dia diberi kebebasan oleh Xiao Bin Chiu Kwei, namun Beng Chiu itu masih belum percaya sepenuhnya kepadanya dan para pembantu yang lihai dari Beng Chiu itu selalu mengamati gerak-geriknya. Maka dia pun tidak mau melakukan sesuatu yang mencurigakan dan kalau tidak sedang bertugas jaga, dia berdiam saja di dalam kamarnya. Malam itu, ketika dia sedang beristirahat di kamarnya, pintu kamarnya diketuk perlahan dari luar. Pek Liyong membuka daun pintu kamarnya dan Tok Sim Niyochu menyelingap masuk tanpa permisi lagi. Bagi wanita ini, ia tidak peduli kamar pria mana yang akan dimasukinya, dan ia pun tidak peduli apakah ada orang lain melihat ia memasuki kamar Pek Liyong. Pek Liyong mengerutkan alisnya, akan tetapi wanita itu telah duduk di tepi pembaringannya. Dia pun duduk di atas kursi dan bertanya dengan suara tenang. Tok Sim Niyochu, ada keperluan apakah engkau datang mengunjungi aku dengan halus dia lalu mengusirnya. Aku ingin beristirahat, kalau ada perlu, cepat katakan dan tinggalkan aku. Tok Sim Niyochu tersenyum manis. Ia tidak bangkit, bahkan lalu merebahkan diri telentang dengan gaya yang memikat sekali. Airh, Pek Liyong. Apa salahnya kalau aku menemanimu beristirahat di sini? Aku kesetian dan hawa malam ini dingin sekali. Mari, naiklah ke sini, Pek Liyong, dan aku akan membuat engkau senang. Pek Liyong bangkit berdiri. Tentu saja dia sudah mengenal wanita macam apa adanya Tok Sim Niyochu ini. Seorang wanita cabul, gila lelaki, hamba nafsu berahinya sendiri dan selalu menggoda pria yang menarik hatinya. Tok Sim Niyochu, dengar baik-baik. Aku juga bukan seorang perjaka yang bersih dan alim, akan tetapi ketahuilah bahwa aku datang ke sini bukan untuk bermain gila denganmu. Aku datang ke sini untuk mencari keuntungan, untuk mendapatkan bagian dari harta karun lalu ditambahkannya dengan tekanan mantap, dan terus terang saja, sebagai wanita engkau tidak menarik hatiku dan minatku. Tok Sim Niyochu mengerutkan alisnya dan pandang matanya jelas membayangkan kemarahan dan kekecewaan, akan tetapi segera ia menutupi semua itu dengan senyum. Pek Liyong, engkau datang untuk mencari harta karun, bukan? Mengapa harus menerima bagian sedikit saja dari bengcu? Alangkah senangnya kalau kita berdua bisa mendapatkan seluruhnya, dibagi dua saja antara kita. Pek Liyong terkejut, akan tetapi kecerdikannya bekerja. Dia melihat perbedaan, bahkan sikap yang sebaliknya dari tadi Tok Sim Niyochu berusaha merayunya, itu adalah Tok Sim Niyochu yang sebenarnya, yang sudah menjadi gila oleh nafsunya sendiri. Akan tetapi yang kedua ini, sikap yang amat berbeda ini tentu bukan sikap yang wajar, melainkan pura-pura, sandiwara. Dia pun mengerti bahwa tentu Tok Sim Niyochu yang gagal memikat hatinya, kini menggunakan siasat yang agaknya sudah diatur oleh Xiao Bin Chiu Kwei untuk menguji dan menjebaknya. Dia menduga bahwa tentu Xiao Bin Chiu Kwei hendak mengujinya melalui wanita palsu ini. Maka, dia pun memandang marah. Tok Sim Niyochu, engkau perempuan rendah tak tahu malu. Engkau penghianak yang layak dipukul berkata demikian, Pek Liyong sudah maju dan tangan kirinya menampar ke arah pipi wanita itu. Tentu saja Tok Sim Niyochu mengelak dan ia pun menjadi marah. Keparat yang tak tahu diri bagi wanita ini, setiap orang pria yang tidak menguntungkan dirinya, tidak mau melayaninya, berubah menjadi orang dibencinya. Maka sambil mengelak ia sudah mengeluarkan kipasnya, satu di antara senjatanya yang ampuh. Ia tidak membawa pedangnya, karena niatnya juga bukan untuk berkelahi, melainkan untuk bermain metu dengan pria yang ganteng dan gagah ini. Kini, dengan kipas di tangan, Tok Sim Niyochu sudah menyerang dengan ganas, gagang kipasnya menjadi senjata penotok yang ampuh. Namun, Pek Liyong juga mengelak dan terjadilah perkelahian di dalam kamar itu. Pek Liyong sengaja melayani wanita itu karena dia pun ingin menguji dan mengukur sampai di mana kepandayan seorang di antara calon-calon lawannya ini. Kalau sudah tiba saatnya, tentu Ita akan bertanding sungguh-sungguh melawan Tok Sim Niyochu. Dan dia mendapat kenyataan bahwa ilmu permainan kipas wanita itu cukup hebat, walaupun belum merupakan bahaya besar bagi dia maupun Liyong Li. Dia mengelak atau menangkis dan membalas dengan tangan kosong. Tiba-tiba daun pintu kamar itu terbuka dan muncullah Siao Bin Chiu Kwei. Hei, mengapa kalian ini? Hentikan bentak Beng Chiu itu dan dua orang yang sedang saling serang mati-matian itu pun menghentikan gerakan mereka. Dengan wajah muram Pek Liyong segera melaporkan, Beng Chiu, harap tangkap wanita ini. Ia telah memujuk dan mengajak aku untuk berhianat, untuk mendapatkan harta karun berdua saja dengannya. Beng Chiu itu tertawa. Hahaha, sudahlah, Pek Liyong. Ia memang sengaja untuk mengujimu, dan aku menyuruhnya. Jawaban ini tentu saja sama sekali tidak mengejutkan hati Pek Liyong yang memang sudah menduganya, akan tetapi dia berpura-pura terkejut dan memandang heran, juga penasaran. Akan tetapi, Beng Chiu, apa artinya ini? Mengapa ia berbuat demikian kepadaku dan mengapa pula Beng Chiu yang menyuruh ia berbuat demikian? Untuk menguji kesetiaanmu, Pek Liyong, dan hatinya puas sudah. Sekarang, jangan lagi kalian saling mendendam karena kalian berdua adalah pembantu-pembantuku yang paling utama dan kalau harta karun itu sudah kita peroleh, kalian akan mendapatkan bagian yang paling besar di antara semua pembantuku. Terima kasih, Beng Chiu, terima kasih kata Pek Liyong dengan sinar matu gembira dan wajah berseri. Akan tetapi, Tok Sim Nyo Chiu masih agak cemberut karena bagaimanapun juga, wanita ini merasa kecewa dan merasa dipandang rendah oleh Pek Liyong yang menolak cintanya. Dan Pek Liyong juga maklum bahwa seorang wanita yang terhina karena ditolak cintanya akan merupakan musuh yang amat berbahaya dan amat membencinya. Pada keesokan harinya, mulailah Poyang Sam Liyong membawa tenaga-tenaga bantuan yang terdiri dari pemuda-pemuda dari dusun yang bertubuh kekar. Mereka itu mau diajak oleh Poyang Sam Liyong, bukan saja karena takut kepada tiga orang tokoh telaga Poyang itu, akan tetapi juga tertarik oleh janji upah yang besar. Dan mulailah Tok Sim Nyo Chiu yang dikecewakan Pek Liyong itu berpesta pora. Sambil menanti berkumpulnya 50 orang, jumlah yang dibutuhkan, wanita ini senaknya memilih beberapa orang pemuda dan mengajak mereka ke kamarnya. Tentu saja para pemuda dusun itu tidak menolak ajakan seorang wanita yang demikian cantiknya, apalagi dibujuk dengan hadiah berharga. Mereka bahkan berlumba untuk memuaskan nafsu Tok Sim Nyo Chiu yang tak pernah mengenal puas itu. Melihat ini, Pek Ikong Chiu juga menjadi iseng dan dia mengajak para pelayan wanita muda yang manis-manis dari Beng Chiu. Bergantian para pelayan itu dengan senang hati melayani Pek Ikong Chiu. Pek Liyong melihat ini semua dan dia hanya tersenyum. Selama masih memiliki kelemahan itu, diperhamban nafsu berahi, dua orang itu berkurang bahayanya. Dia pun bersembunyi saja dalam kamarnya, kadang-kadang melihat kalau ada rombongan tenaga baru datang dan menduga-duga apakah ada Liyong Li menyelinap di antara mereka. Dia merasa yakin bahwa Liyong Li takkan tinggal diam, tentu wanita perkasa itu telah membuat persiapan. Entah bagaimana caranya, dia sendiri belum dapat menduga. Liyong Li terlalu cerdik dan banyak akal, lebih cerdik dari dia sendiri, dan dia tahu betapa pandainya Liyong Li melakukan penyamaran. Untuk ilmu penyamaran ini, Liyong Li berguru kepada tokoh pemain wayang di Kota Raja. Dia sendiri pernah mempelajarinya, namun dibandingkan dengan Liyong Li, dia masih hijau. Di antara segala nafsu yang berada dalam diri manusia, yang paling berbahaya dan amat kuatnya dalam usahanya menguasai hati dan akal pikiran manusia adalah nafsu yang timbul dari daya rendah-benda. Hal ini adalah karena benda-benda mendatangkan banyak kesenangan bagi manusia. Dan benda terjadi karena bekerjanya akal pikiran manusia yang selalu berusaha untuk menjadikan kehidupan di dunia ini terasa nikmat. Maka, tiada habis dan tiada hentinya pikiran menciptakan benda-benda yang dapat membuat kita menikmati kehidupan. Semua ini merupakan anugerah dari Tuhan Maha Kasih, dan kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah ini. Namun, benda-benda buatan kita ini ternyata merupakan pula musuh dalam selimut yang amat berbahaya. Daya kekuatannya amat besar dan daya rendah-benda selalu berusaha untuk mencengkeram dan menguasai diri kita sehingga kita dapat diperbudak olehnya. Kalau kita manusia sudah menjadi hamba dari daya rendah kebendaan ini, maka nampaklah sikap dan perbuatan yang amat rendah, seperti keinginan menumpuk harta kekayaan dengan care apapun juga, tidak peduli dengan care yang halam maupun yang haram. Terjadi pencurian, penipuan, perampokan, korupsi dan tindak pidana lain. Nampak pula watak iri hati, murka, kikir. Membuat orang menjadi budak nafsu amarah, karena dirinya telah lenyap, artinya yang penting adalah benda-benda itu sendiri. Manusianya terlupa, yang teringat hanya benda-benda berharga. Segala macam benda yang ada, memang diperuntukkan manusia. Demikian besarnya kemurahan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Namun, diperuntukkan kepentingan manusia hidup, apa yang diperlukan saja. Bukan untuk dijadikan makanan nafsu yang takkan pernah merasa cukup. Manusia boleh saja mencari harta benda, boleh saja mencari uang, karena hal itu amat perlu bagi kehidupannya. Akan tetapi, harta yang kita cari itu tetap menjadi alat keperluan hidup, menjadi hamba yang melayani kita manusia, bukan lalu didoa-dewakan, lalu disembah dan diangkat menjadi majikan, dan kita menjadi hambanya. Kita pergunakan harta yang kita dapatkan untuk kepentingan hidup kita, keluarga kita, handai taulan dan manusia lain yang memerlukannya. Kalau kita tidak diperbudak oleh harta, maka tentu kita tidak akan menjadi kikir, kita tidak merasa sayang untuk mempergunakan harta demi prikemanusiaan, menuruti dorongan hati, yaitu kasih sayang antara manusia yang digerakkan oleh kasih sayang Tuhan. Kalau kita tidak diperbudak oleh benda, tentu kita tidak suka melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang haram, untuk memperolehnya. Kalau kita mendapatkan benda atau harta dengan care yang halal, yang diridoi Tuhan, maka harta itu akan mendatangkan nikmat hidup yang luar biasa bagi kita. Namun, sungguh kita harus berhati-hati, harus selalu mohon petunjuk dari Tuhan Maha Kasih, untuk dapat menjadi manusia yang utuh, yang tidak diperhamba oleh nafsu-nafsu kita, terutama nafsu yang timbul dari daya rendah kebendaan. Daya rendah kebendaan ini amatlah kuatnya, dan tanpa bantuan kekuasaan Tuhan yang Maha Kasih, kita manusia kiranya akan teramat sukarnya menanggulanginya. Karena kita amat membutuhkan benda, kita sudah begini tergantung kepada benda dalam kehidupan ini. Makin maju dunia ini, majunya adalah majunya kebendaan dan kita semakin terpengaruhi. Kita tidak mungkin dapat membebaskan diri dari bantuan kebendaan. Asal kita selalu ingat bahwa kita harus memperalat benda, bukan malah diperalat. Kalau kita mau membuka matu mengamati penuh kewaspadaan, akan nampak betapa kita ini tak berdaya tanpa bantuan kebendaan, dan betapa nampak bahwa manusia ini sudah dijadikan hamba-hamba yang menuruti segala kehendak setan itu, daya rendah kebendaan itu. Lihat saja betapa di mana-mana terjadi perang, permusuhan, tipu-menipu, segala bentuk kejahatan hanya untuk saling memperebutkan kebendaan. Daya rendah kebendaan yang sudah mencengkeram manusia, membuat manusia menjadi penjahat, setidak-tidaknya menjadikan manusia kikir, tamak dan tidak mengenal prikemanusiaan. Agaknya Siao Bin Chiu Kwei lupa bahwa harta benda yang amat besar akan membuat meta para pembantunya menjadi hijau. Dia terlalu percaya kepada para pembantunya, tentu saja mengandalkan kepandainya. Seujung rambut pun dia tidak pernah menduga bahwa orang-orang macam Po yang Sam Leong berani untuk mengkhianatinya, nantinya, menjadi nekat karena terpengaruh oleh nafsu ingin menguasai atau memiliki harta karun yang petara hasianya telah berada di tangannya. Ketika Po yang Sam Leong mendapat tugas untuk mengumpulkan 50 orang tenaga kasar, kesempatan ini dipergunakan oleh Po yang Sam Leong untuk mengatur siasat. Tiga orang raksasa Sipoa itu, tiga bersaudara yang memiliki ilmu kepandain tinggi dan sudah terkenal sebagai penguasa daerah Telaga Poyang, hanya karena terpaksa saja mereka mau menjadi anak buah Siao Bin Chiu Kwei yang menjadi Beng Chu, pemimpin mereka. Mereka telah dikalahkan oleh Tok Sim Niu Chu dan mereka maklum bahwa ilmu kepandain Siao Bin Chiu Kwei dan para pembantunya terlalu tinggi bagi mereka untuk menentang maka terpaksa mereka menakluk dan menjadi anak buah. Namun, tentu saja di dalam hati, mereka merasa penasaran. Mereka bukan orang-orang yang biasa menjadi anak buah, melainkan biasanya menjadi pemimpin. Ketika mereka melihat betapa Siao Bin Chiu Kwei mendapatkan patung emas, kemudian dari dalam patung emas itu ditemukan peta yang mengandung rahasia penyimpanan harta karun, tentu saja hati mereka terguncang oleh keinginan keras untuk dapat memiliki harta karun itu, bukan sekedar menerima upah kelak dari Beng Chu mereka. Dan melihat betapa Siao Bin Chiu Kwei membutuhkan 50 orang pekerja, mereka dapat menduga bahwa tentu harta karun itu amat besar jumlahnya dan berada di tempat yang sukar untuk dibongkar sehingga membutuhkan demikian banyaknya orang. Ketika mereka bertiga diberi kesempatan selama tiga hari untuk mengumpulkan 50 orang pekerja kasar, Po Yang Sam Liong lalu menghubungi Yang Cheng Go Kwei, 5 Iblis Sangai Yang C. Yang Cheng Go Kwei adalah 5 orang kakak beradik seperguruan yang menjadi pimpinan gerombolan bajak sungai Yang Cek Yang. Mereka itu merupakan sahabat baik dari Po Yang Sam Liong, dan semenjak bertahun-tahun mereka itu saling bantu. Po Yang Sam Liong tidak pernah mengganggu daerah sungai Yang C yang dikuasai Yang Cheng Go Kwei, yaitu di sepanjang sungai itu di daerah yang panjangnya kurang lebih seratus li. Tentu saja bagian lain dari sungai yang teramat panjang itu dikuasai oleh tokoh-tokoh sesat yang lain. Sebaliknya, Yang Cheng Go Kwei dan anak buah mereka tidak pernah mau mengganggu daerah Telaga Po Yang. Mendengar cerita Po Yang Sam Liong tentang patung emas, 5 orang kepala bajak sungai itu merasa tertarik sekali. Orang pertama bernama Cho Akun, berusia 45 tahun dan bertubuh tinggi kurus. Orang kedua dan ketiga kakak beradik, hanya dikenal dengan nama Akwan berusia 43 tahun yang berperawakan sedang dan aban berusia 41 tahun bertubuh pendek kecil. Orang keempat dan kelima juga kakak beradik, yang pertama bernama Ji Ho Akun berusia 40 tahun dengan tubuh tinggi besar dan adiknya Ji Lok berusia 38 tahun bertubuh pendek gendut. Mereka itu adalah kakak beradik seperguruan dan mereka terkenal amat lihai dengan permainan golok mereka. Rahasia patung emas? Pernah kami mendengar cerita tentang itu, akan tetapi karena cerita itu mengenai Telaga Po Yang, kami pun tidak memperhatikan lagi. Kami tidak ingin mengganggu Telaga Po Yang karena kami selalu bersahabat dengan kalian, kata Cho Akun orang tertua kepada tiga orang tamunya itu. Po Aseng, orang pertama dari Po Yang Sam Liong, mengangguk-angguk. Kami percaya sepenuhnya akan kesetia kawanan Yang Cheng Go Kwei. Kami sendiri tadinya hanya menganggap bahwa cerita itu merupakan dongeng rakyat. Akan tetapi, kemudian kami mendengar akan adanya petara khasiat tentang patung emas yang terjatuh ke dalam tangan Tio Kisan, maka kami menangkapnya dan menghajarnya sampai mati. Dalam peristiwa itulah kami bertemu dengan para pembantu Xiao Bin Chiu Kwei dan kami ditundukan, dipaksa menakluk dan menjadi pembantu Xiao Bin Chiu Kwei yang mengangkat diri menjadi Beng Cu. Dia lalu menceritakan semua keadaan, menceritakan pula tentang hasil yang dicapai Beng Cu sehingga bukan saja patung emas dikuasainya, akan tetapi juga peta yang tersembunyi di dalam patung itu, peta yang amat berharga. Peta itulah yang penuh rahasia dan amat berharga. Po Aseng melanjutkan ceritanya yang amat menarik perhatian lima orang pemimpin bajak sungai itu. Biarpun Beng Cu menyembunyikan dan merahasiakan dari para pembantunya, namun kami dapat mengira-ngira bahwa tentu harta karun itu amat besar. Buktinya, dia menyuruh kami untuk mengumpulkan lima puluh orang tenaga kasar. Hal ini saja menunjukkan bahwa selain tempat itu sulit ditemukan, melalui pembongkaran dan kerja keras, juga sudah pasti harta karun itu banyak sekali. Yang Cenggo Kwei semakin tertarik, akan tetapi mereka saling pandang dan bersikap hati-hati. Hem, memang menarik sekali, akan tetapi, saudara Po A, sedangkan kalian bertiga saja taklu kepada mereka, apalagi kami. Apakah kalian menyuruh kami menyerang mereka dan mengalami kehancuran kami? Wah, Yang Cenggo Kwei terlalu merendahkan diri kata Po Aseng. Terus terang saja, kalau mengenai ilmu silat, memang mereka itu merupakan sekumpulan orang yang berkepandayan tinggi dan lihai sekali. Apalagi, seperti ku ceritakan tadi, Pe Kliongeng juga menjadi pembantu Beng Cu, bahkan orang seperti He Leong Li tewas di tangan Pe Kliong. Kalau kita hanya mempergunakan tenaga kekerasan menyerbu, memang hal itu amat sukar. Ilmu kepandayan kalian berlimat, biarpun lebih tinggi daripada kami, kiranya belum cukup untuk dapat mengalahkan mereka. Ingat, Siao Bin Chiu Kwei adalah seorang di antara Kiyulomo, dia seorang datuk sesat yang sakti. Akan tetapi, kalian mempunyai anak buah yang amat banyak. Choa Kun mengerutkan alisnya. Hem, jadi maksudmu kita menyerbu mengandalkan anak buah kami? Memang, kami dapat mengerahkan anak buah kami sampai 200 orang banyaknya. Tidak, bukan begitu maksudku. Sebaiknya diatur begini. Kalian memilih sekitar 25 orang anak buah pilihan. Mereka ini akan berbaur dengan para pemuda dusun yang kupilih untuk melakukan pekerjaan membongkar tempat harta karun. Kita jadikan mereka sebagai matumete. Sementara itu, kalian bersama anak buah kalian bersembunyi tak jauh dari tempat dibongkarnya harta karun itu, dan kalau harta itu sudah berhasil ditemukan, kalian menyerbu, kami dan 25 orang anak buah, yang lebih dulu menyelundup itu membantu dari dalam. Dengan demikian, tentu mereka yang tidak mempunyai anak buah akan menjadi panik, dan kita berkesempatan untuk melarikan harta karun itu. Yang Cenggergo Kwei mengangguk-angguk, saling pandang, kemudian mereka tertawa, Hahaha, suatu gagasan yang amat baik kata Choa Kun. Kita biarkan mereka mencari harta karun itu, membiarkan mereka membongkarnya sampai dapat, setelah dapat kita turun tangan merampasnya. Alangkah mudah kelihatannya. Akan tetapi Engkai sendiri yang mengatakan bahwa Syao Bin Chiu Kwei adalah seorang di antara Kyulomo yang sakti, belum lagi para pembantunya Pek Liyongeng, Tok Sim Nyo Chu, Lim Kwei Saikong, Pek Ikong Chu dan Hek Giamong. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kepandayan amat tinggi. Apakah tidak akan merupakan bunuh diri dan kita akan mati konyol sebelum bisa mendapatkan harta karun itu, Poh Yang Sam Liyong. Yang Cenggergo Kwei harap jangan khawatir. Bukankah pepatah mengatakan bahwa yang kalah otot harus menang otak? Kalau harta karun itu telah ditemukan, ada dua jalan yang dapat kita tempuh. Pertama, kita mengandalkan banyak anak buah untuk menyerbu dan di dalam kekacauan itu, kita tidak perlu ikut menyerbu, melainkan kita menggunakan saat kacau balo itu untuk melarikan harta karun. Hem, berarti kita akan mengorbankan nyawa banyak anak buah kita. Apa artinya anak buah dibandingkan harta karun? Biar kehabisan anak buah, kalau kita memiliki harta karun, apa sukarnya menghimpun lagi anak buah yang lebih banyak dan lebih kuat? Sebaliknya, memiliki banyak anak buah tanpa harta, malah merepotkan. Hem, akan kami pikirkan itu. Akan tetapi apakah jalan yang kedua? Siapa tahu lebih baik. Jalan kedua adalah memujuk Siau Bin Ciu Kwei untuk menyelamatkan harta karun ke atas perahu. Nah, kalau sudah berada di perahu dan perahu berada di atas telaga, apa sukarnya bagi kita? Haha, betapapun lihainya Beng Ciu itu bersama anak buahnya, kalau perahunya tenggelam dan mereka berada di air, sama sekali bukan lawan kita yang merupakan setan-setan air. Bagus seru lima orang yang Cenggo Kwei, kara kedua ini jauh lebih baik. Mereka tentu saja menyetujui karena memang di samping pandai ilmu silat gelolok dan tenaga besar, mereka sebagai pimpinan bajak sungai juga memiliki ilmu di dalam air yang lebih orang biasa. Dan mereka tahu bahwa para ahli silat kenamaan menjadi mati kutu setelah mereka terjatuh ke dalam air yang dalam karena mereka tidak begitu pandai renang. Kita melihat perkembangannya sajalah nanti, kata Poyang Sam Leong, yang penting sekali, apakah kalian menyetujui dan mau bekerja sama dengan kami? Kami setuju seru coakun gembira, dan pembagian hasilnya? Kita bagi masing-masing pihak setengahnya. Setuju sekali. Demikianlah, selama tiga hari, Poyang Sam Leong berhasil mengumpulkan lima puluh orang pria dari usia dua puluh sampai empat puluh tahun. Dua puluh lima orang yang menyamar sebagai orang-orang biasa adalah anak buah yang Cenggo Kwei, sedangkan yang dua puluh lima orang lainnya adalah penduduk dusun di sekitar Poyang. Mereka mau menerima ajakan Poyang Sam Leong karena janji upah yang cukup besar, jauh lebih besar dibandingkan hasil tani atau hasil mencari ikan mereka. Bahkan banyak orang yang datang untuk ikut bekerja terpaksa ditolak karena jumlahnya telah mencukupi. Di antara dua puluh lima orang dusun itu terdapat seorang pemuda bertubuh sedang ramping yang gerakannya gesit walaupun tubuhnya agak kecil. Pemuda ini memiliki wajah yang bentuknya tampan, akan tetapi karena kulit mukanya penuh bopeng, atau tanda totol-totol hitam dan kotor, juga kulit muka, leher, kaki dan tangannya nampak hitam kotor, maka dia menjadi tidak menarik. Poyang Sam Leong menerima pemuda ini yang dibawa oleh pemuda-pemuda lainnya karena dia nampak gesit dan sehat. Biar Pek Leong sekalipun kalau berhadapan dengan pemuda ini tentu sama sekali tidak akan dapat menduga bahwa pemuda ini bukan lain adalah Leong Lee. Seperti kita ketahui, Leong Lee pada malam pertama itu berhasil memasuki daerah markas gerombolan penjahat dan kedatangannya telah diketahui oleh Pek Leong dan Hek Giamong. Andai kata tidak ada Pek Leong di situ, Hek Giamong tentu tidak akan menduga bahwa tamu malam yang tidak diundang itu telah bertiarap di antara rumput. Ketika Leong Lee yang mendekam itu mendengar suara Pek Leong, ia merasa gembira sekali. Suara Pek Leong itu jelas menandakan bahwa ia harus keluar dan dalam kesempatan itu tentu Pek Leong dapat memberitahukan sesuatu yang penting. Maka ia pun meloncat keluar dan langsung menggunakan Hek Giamong lokaun. Pada saat Hek Giamong lokaun menangkis dengan ruyungnya, ia melihat Pek Leong menggerakkan tangan mencegah, maka cepat ia miringkan pedangnya sehingga mata pedangnya yang tajam tidak menyambut ruyung yang tentu akan membuat ruyung itu patah. Bahkan ia sengaja mengendurkan tenaganya sehingga ia terpental dan meloncat jauh ke belakang, membuat gerakan melarikan diri. Pada saat itulah, Pek Leong menyambutkan sebatang pedang. Leong Lee menyambut pedang, menangkap pedang dengan lagak terkena sambaran pedang, mengeluarkan teriakan mengaduh lalu menghilang ke dalam kegelapan hutan. Setelah ia tiba jauh di kaki bukit, ia membaca surat yang tadi menempel di pedang yang disambitkan Pek Leong. Surat itu singkat saja namun cukup jelas baginya. Pek terahasia dalam patung emas dikuasai Beng Cu. Poyang Sam Leong diutus mencari lima puluh orang tenaga untuk membongkar tempat penyimpanan harta karun. Menanti saat baik untuk turun tangan. Harap siap, kalau mungkin menyelundup di antara para pekerja. Hanya itulah tulisan Pek Leong, namun ia sudah dapat menggambarkan apa yang terjadi. Tentu harta pusaka itu bukan berupa sebuah patung emas yang biarpun berharga namun tidak sepadan dengan segala macam rahasia pada petanya. Tentu patung emas itu menyimpan rahasia lain dan kini ternyata ada peta di dalam patung. Peta harta karun. Peta itu dikuasai Xiao Bin Chiu Kwei seorang, dan melihat betapa Chiu Kwei mencari lima puluh orang pekerja, tentu harta karun itu disimpan di tempat yang yang sukar didapat, mungkin membutuhkan banyak tenaga untuk membongkarnya. Cepat Leong Li melakukan persiapan. Ia menyamar sebagai seorang pria yang bermuka bopeng totol-totol hitam, dengan kulit badan hitam kotor pula. Kemudian, ketika Poyang Sam Leong mencari tenaga dari dusun, ia pun menyelingap masuk setelah menyogok beberapa orang pemuda agar membawa ia ikut bekerja. Tentu saja para pemuda dusun itu pun tidak tahu bahwa pemuda buruk rupa itu adalah seorang gadis yang cantik jelita. Ketika mencatatkan nama sebagai pekerja, Leong Li menggunakan nama Chiu Kim, yaitu kebalikan dari namanya sendiri. Si Chiu bernama Kim, dan orang-orang segera menyebut si buruk rupa yang lincah ini Akim. Ia mendengar bahwa dari dusun, Poyang Sam Leong hanya menggunakan 25 orang, sedangkan 25 orang lainnya sudah ada dan tak seorang pun tahu dari mana mereka datang, juga tidak ada yang mengenal mereka. Dengan pengamatan matanya yang tajam, Leong Li melihat betapa 25 orang yang lain itu rata-rata memiliki sinar matu yang bengis dan kejam, juga mereka pendiam dan ia pun menarik kesimpulan bahwa mereka tentulah anak buah Poyang Sam Leong sendiri. Diam-diam ia menjadi tertarik dan menduga-duga, mengapa Poyang Sam Leong yang diutus mencari tenaga kerja sebanyak 50 orang itu agaknya menyelundupkan 25 orang anak buahnya. Dengan cerdik sekali, Leong Li dapat menyelundupkan pedang Pek Leong Kiam dan Hek Leong Kiam di antara perabot yang harus mereka bawa, yaitu linggis, cangkul dan sekop. Juga buntalan pakaian karena menurut Poyang Sam Leong, sebelum pekerjaan itu selesai, mereka semua tidak boleh meninggalkan tempat pekerjaan, diharuskan tidur di sana dan akan diberi makan. Pada hari keempat, pagi-pagi sekali mereka semua disuruh berjalan dalam berisan, menuruni lareng bukit merak dan pergi ke sebuah bukit kecil di tepi telaga Poyang. Tempat ini sunyi sekali karena bukit kecil itu merupakan bukit yang gersang, berbatu-batu dan tidak ada tumbuh-tumbuhan kecuali rumput liar. Bukit ini penuh dengan batu-batu besar dan guha-guha batu. Xiao Bin Chiu Kwei yang memimpin perjalanan itu, dan berjalan di depan bersama Pek Leong dan Tok Sim Nio Chiu, sedangkan Ling Kwei Saikong, Pek Ikong Chiu, Hek Giamong dan tiga orang Poyang Sam Leong diharuskan berjalan di belakang pasukan pekerja. Juga anak buah yang belasan orang banyaknya disuruh berjalan di belakang dan mereka ini yang diharuskan mengusir setiap orang yang berani mendekati tempat mereka bekerja. Setelah tiba di lareng bukit berbatu itu, Xiao Bin Chiu Kwei berhenti, memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk dan tidak boleh berkeliaran kemana-mana. Dia sendiri mengeluarkan peta dan memeriksa dengan seksama, keningnya berkerut dan telunjuknya menunjuk ke sana-sini. Nio Chiu, dan engkau Pek Leong, coba periksa mana di antara guha-guha itu yang dalamnya tertutup oleh batu-batu sebesar kepala orang, katanya. Tok Sim Nio Chiu dan Pek Leong yang sejak tadi, seperti yang lain, memandang dengan penuh perhatian dan hati tegang, segera bangkit dan melakukan pemeriksaan. Para pekerja yang sudah siap itu, sebagian tidak mengerti pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan mereka menanti dengan sabar. Yang penting bagi mereka bekerja dan mendapatkan upah besar. Sebaliknya, mereka yang menjadi anak buah yang cenggau KWI diam-diam merasa tegang. Mereka sudah diberitahu bahwa mereka menyamar sebagai tenaga pekerja dari dusun yang akan membongkar tempat harta karun, dan mereka harus mentaati isyarat yang diberikan oleh Poyang Sam Leong. Sebuah perahu kecil meluncur di tengah telaga. Yang berada di atas perahu itu adalah Kam Santing dan Kam Cianli. Kemarin dulu mereka berada di dalam perahu, di tepi telaga sambil meneliti kalau-kalau ada perahu penjahat berlayar. Pada saat mereka mulai gelisah karena tidak pernah mendengar berita dari Leong Li maupun Pek Leong, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki muka buruk lewat dan laki-laki itu melemparkan sesuatu ke dalam perahu mereka. Ketika Santing memungut benda itu, ternyata sebuah batu yang dibungkus surat. Lusa kalau ada rombongan 50 orang mengikuti Beng Cu dan kawan-kawannya, kalian bayangi dari jauh. Kemudian persiapkan perahu di tempat terdekat. Jangan sekali-sekali mendekati mereka. Berbahaya. Surat itu tanpa tanda tangan dan mereka berdua merasa heran sekali, tidak tahu siapa pemuda muka buruk totol-totol hitam yang mengirim surat itu, dan tidak tahu pula siapa penulis surat. Namun melihat nadanya, tentu penulis surat itu Leong Li. Ataukah Pek Leong? Siapapun juga penulis surat itu, jelas bukan pihak lawan. Bukankah mereka diperingatkan agar jangan mendekati Beng Cu dan rombongannya karena berbahaya? Kita ikuti saja petunjuk dalam surat ini, kata Santing kepada adiknya dan demikianlah, pada hari itu, pagi-pagi sekali mereka sudah siap siaga dengan perahu mereka. Mereka bersembunyi di balik pohon-pohon, di kaki Bukit Merak. Tak lama kemudian mereka melihat rombongan itu menuruni Bukit Merak. Kakak beradik ini merasa heran. Banyak sekali rombongan itu. Dan mereka pun melihat Pek Leong berjalan di depan bersama Xiao Bin Chiu Kwei dan melihat Tok Sim Nio Chiu berjalan di samping Pek Leong, Cian Li mengepal tangannya. Perempuan hina itu lagi. S-S-S-T-T-T, bukan waktunya untuk ribut dan cemburu, Li Moi? Mari kita bayangi dari jauh. Dengan hati-hati sekali mereka membayangi dari jauh dan tidak sukar membayangi rombongan orang sebanyak itu. Akhirnya, rombongan itu berhenti di Bukit Kecil dekat pantai dan kakak beradik ini pun cepat mengambil perahu mereka dan kini mereka mendayung perahu hilir mudik sambil tetap melihat ke arah orang-orang yang berada di Bukit Kecil berbatu itu. Mereka merasa heran sekali. Mau apa para penjahat itu membawa banyak orang ke Bukit berbatu-batu yang jarang dikunjungi orang itu? Sementara itu, Tok Sim Nio Chiu sudah menemukan guha yang penuh dengan batu-batu sebesar kepala orang, dengan gerang ia lalu melapor kepada Beng Chiu yang segera mendekati guha itu, diikuti oleh para pembantunya. Juga Pekliong yang mendengar seruan Tok Sim Nio Chiu, cepat mendekat. Inilah tempatnya. Tidak salah lagi, ini tempatnya kata Siao Bin Chiu Kwei berulang kali dengan matu berkilat-kilat dan wajah berseri. Dia memeriksa kembali peta di tangannya, mulutnya berkemak kemik, dan dia memandang keempat penjuru, dari depan guha dapat dilihat puncak bukit merak di belakang guha, telaga di depan guha, padang rumput di kiri guha dan dinding batu di kanan guha. Tepat, inilah. Poyang Sam Liong, kerahkan orang-orang itu untuk membongkar batu-batu dan mengeluarkannya dari dalam guha. Akan tetapi hati-hati, tidak perlu tergesa-gesa. Kalau sudah nampak sebuah batu panjang seukuran manusia berdiri menyangga langit-langit guha, berhenti dan lapor kepadaku. Poyang Sam Liong lalu memberi aba-aba dan 50 orang itu mulai bekerja. Tentu saja tidak semua orang dapat memasuki guha yang lebarnya hanya kurang lebih tiga tombak itu. Mereka bekerja dengan berbaris keluar, dan batu-batu sebesar kepala orang itu diangkut keluar dari tangan ke tangan. Ternyata batu-batu itu banyak sekali dan setelah bekerja setengah hari lamanya, barulah batu-batu di mulut guha itu bersih dan mereka terus membongkar batu-batu yang berada di dalam guha. Makin ke dalam, guha itu makin melebar dan agaknya dalam sekali, hanya tertutup oleh banyak sekali batu besar kecil. Menjelang sore, barulah nampak batu seperti yang dimaksudkan Beng Cu tadi, yaitu batu yang berukuran manusia berdiri dan batu itu seperti menyangga langit-langit guha karena mengganjal dan tidak dapat diambil. Segera Syao Bin Ciu Kwei diberi laporan dan bersama para pembantunya, dia memasuki guha yang lebar itu. Bagus, tidak salah lagi. Akan tetapi ingat jangan ada yang mendorong batu ini. Biarkan saja batu ini berdiri di sini dan mulai besok pagi, kalian terus mengeluarkan batu-batu yang berada di dalam itu. Kalau bertemu batu yang tertanam dan melekat, harus dibongkar. Seperti juga siang tadi, para pekerja mendapat ransum makanan yang dipersiapkan oleh para pelayan wanita dan belasan orang anak buah Beng Cu. Setelah makan malam, mereka semua diperbolehkan mengasur dan malam itu mereka tidur di dalam tenda-tenda yang dipasang di sekitar guha yang dibongkar. Penjagaan dilakukan dengan ketat. Siang tadi, ada orang yang tertarik melihat demikian banyaknya orang membongkar batu di situ, akan tetapi setelah melihat bahwa di situ ada poyang Sam Leong yang menghardik, orang-orang yang hendak menonton lari ketakutan dan tidak ada lagi orang berani mendekati bukit kecil itu. Malam itu, biarpun mereka semua harus tidur di tempat yang demikian sederhana dan seadanya, tetap saja tidak dilewatkan dengan sia-sia oleh Tok Sim Niocu. Ia memilih seorang pekerja yang cukup tampan dan berkulit bersih, dan dibawanya pemuda itu kebalik sebuah batu besar di mana ia mendirikan sebuah tenda kecil, bertilamkan rumput kering yang dikumpulkannya. Pemuda dusun itu ternyata tidak kelihatan bodoh seperti yang lain, dan dengan gembira dia melayani wanita cantik yang penuh geirah itu. Akan tetapi, menghadapi seorang wanita selihai Tok Sim Niocu, sebentar saja pemuda itu jatuh ke dalam rayuannya dan menjadi lunak seperti lilin, menurut apa saja yang dikehendaki Tok Sim Niocu dan menjadi permainannya. Pemuda yang kurang pengalaman itu merasa yakin bahwa wanita itu benar-benar mencintanya, maka dia pun tidak lagi dapat menyimpan rahasia. Apalagi ketika dengan suara manja, Tok Sim Niocu menyatakan cintanya, bahwa ia tidak lagi dapat berpisah dari pemuda itu, bahwa ia akan suka menjadi istrinya, pemuda itu mabok kepayang. Niocu, kekasihku, dengar baik-baik. Kalau engkau benar mencintaiku seperti aku cinta padamu, kita dapat menjadi suami istri, bahkan kita dapat hidup bersama dalam keadaan yang kaya raya. Akan tetapi, engkau harus bersiap-siap dan begitu selesai pekerjaan ini, engkau harus lebih dulu melarikan diri dan bersembunyi. Eh, apa maksudmu tanya Tok Sim Niocu sambil memperkuat rangkulannya? Kami akan merampas harta karun itu. Tentu akan terjadi pertempuran besar maka sebaiknya engkau menyingkir. Setelah nanti selesai dan aku mendapatkan bagianku, kita dapat menikah dan hidup senang. Ih, apa sih yang kau maksudkan? Ceritakan dulu yang jelas agar aku dapat mentaati pesanmu. Aku harus tahu keadaannya agar tidak kebingungan, dengan pandainya Tok Sim Niocu mempergunakan kepandainya untuk membelai dan merayu sehingga pemuda itu makin menjadi lupa daratan. Maka, diceritakanlah semua rencana yang diatur oleh Po Yang Sam Leong dan Yang Cheng Go Kwei. Dia mengaku bahwa dia bersama 24 orang anggota atau anak buah Yang Cheng Go Kwei menyelundup bersama para pekerja dari Dusun, dan betapa Yang Cheng Go Kwei dengan banyak anak buahnya juga sudah siap dan mengetung tempat itu. Kalau sudah tiba saatnya, mereka semua akan bangkit dan menyerang rombongan Xiao Bin Chiu Kwei dan merampas harta karun. Mendengar cerita ini, tentu saja Tok Sim Niocu terkejut setengah mati. Akan tetapi, ia tidak memperlihatkan kekagetannya. Menurutkan hatinya, ingin sekali pukul ia membunuh pemuda pengkhianat ini. Akan tetapi, ia terlampau cerdik untuk melakukan hal itu. Bahkan ia memperhebat permainan cintanya yang membuat pemuda itu semakin mabok dan keluarlah semua rahasia dari mulutnya, betapa Po Yang Sam Leong yang hendak berhianat itu yang menghubungi Yang Cheng Go Kwei. Dengan cerdiknya Tok Sim Niocu bersumpah bahwa ia mencinta pemuda itu, dan memesan agar jangan sampai rahasia mereka yang akan menikah itu diketahui orang lain. Aku akan menanti sampai tiba saat itu. Kalau sekutumu sudah berhasil merampas harta karun dan terjadi pertempuran, aku akan lari menyembunyikan diri, menanti sampai engkau keluar sebagai pemenang, lalu kita kawin dan hidup berbahagia, katanya pada keesokan harinya ketika pagi-pagi ia melepas pemuda itu meninggalkan tendanya. Tentu saja Tok Sim Niocu cepat pergi menemui Siao Bin Chiu Kwei di dalam tendanya. Sepagi itu Siao Bin Chiu Kwei sudah minum arak sampai mukanya menjadi merah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa hatinya gembira bukan main. Dia telah membayangkan hasil pembongkaran Guha itu, membayangkan harta karun yang dijanjikan oleh peta itu. Harta karun yang menjadi simpanan Raja Chin Si Wong Ti, Raja dari dinasti Chin, 800 tahun lebih yang lalu. Dia membayangkan bahwa dia akan menjadi seorang yang memiliki kekayaan berlimpah dan dengan kekayaan itu dia akan mampu membeli kedudukan Raja Muda sekalipun. Ketika Tok Sim Niocu menceritakan rahasia yang dibocorkan oleh pemuda yang dijadikan teman tidurnya semalam, Siao Bin Chiu Kwei terbelalak. Berak. Guci arak itu dicengkeram dan hancur lebur. Jahanam Busupo yang Samliong bentaknya marah. Kuhancurkan kepala mereka seperti Guci ini. Beng Cu, sabarlah. Jangan menuruti hati yang marah. Kalau kau lakukan itu, tentu timbul pemberontakan sekarang. Hal itu memang tidak mengapa karena kita akan mampu membasmi mereka. Akan tetapi pekerjaanmu menjadi terbengkalai dan tertunda. Sebaiknya kita pura-pura tidak tahu dan membiarkan mereka bekerja sampai harta karun itu didapatkan, baru kita mendahului mereka turun tangan. Siao Bin Chiu Kwei memandang kepada wanita itu dengan sinar mati mencorong, lalu tiba-tiba dia tertawa. Lengannya dijulurkan dan biarpun Tok Sim Nyo Chu duduk agak jauh, namun lengan kanannya itu dapat mulur dan tahu-tahu tangan itu telah memegang lengan Tok Sim Nyo Chu dan sekali tarik, tubuh wanita itu telah terjatuh ke atas pangkuannya. Diam-diam Tok Sim Nyo Chu terkejut dan kagum. Bukan main Beng Chu ini, memiliki ilmu yang amat tinggi. Engkau memang manis dan pantas menjadi pembantu utamaku, engkau pandai dan cerdik, kata Siao Bin Chiu Kwei sambil mencium pit-pitok Sim Nyo Chu yang tertawa genit. Ih, Beng Chu! Apakah engkau telah minum terlalu banyak katanya dengan manja? Akan tetapi kedua lengan Beng Chu itu memeluknya dengan sikap menyayang. Engkau memang manis, dan kegilaanmu terhadap laki-laki sekali ini ada gunanya. Untung engkau dapat membongkar rahasia itu, Nyo Chu. Dan usulmu tadi memang baik sekali. Kita pergunakan mereka, pura-pura tidak tahu, dan pada saat terakhir, aku akan membasmi mereka. Ya, aku tahu bagaimana aku akan membasmi mereka, mengubur mereka hidup-hidup dia tertawa bergelak dan kembali menciumi Tok Sim Nyo Chu untuk memperlihatkan kegirangan dan terima kasihnya. Pekerjaan menggali batu-batu itu dilanjutkan dan ternyata guha itu dalam sekali, merupakan terowongan yang makin ke dalam menjadi semakin lebar. Sehari itu mereka bekerja keras, namun masih tetap saja belum sampai di bagian terakhir, dan masih ada saja sisa batu-batu besar yang harus dikeluarkan dari dalam guha itu. Baru pada hari ketiga, batu-batu habis dikeluarkan dan Xiao Bin Chiu Kwei sendiri memasuki guha itu, diikuti semua pembantunya termasuk Poyang Sam Leong. Sesuai dengan petunjuk dalam peta, Beng Chiu itu memeriksa keadaan bagian guha yang paling dalam. Dia lalu memerintahkan agar semua pekerja menanti di luar guha dan di ahanya bersama para pembantunya. Diam-diam Pek Leong memperhatikan para pekerja selama tiga hari itu dan dia pun akhirnya atas bantuan Leong Li yang memberi isyarat, tahu bahwa pemuda muka totol-totol hitam-hitam buruk itulah Leong Li. Hatinya menjadi besar, apalagi ketika Leong Li, dengan isyarat, memerintahkan bahwa pedang mereka disembunyikan di bawah tumpukan batu di dasar guha, sebelah kiri, dia merasa tenang. Xiao Bin Chiu Kwei yang berdiri di tengah ruangan terakhir itu, lalu melangkah ke kiri dan menghitung langkahnya. Kemudian, dia berhenti dan berjongkok, merabah-rabah dengan jari tangannya. Poyang Sam Leong, kalian ambil linggis itu dan coba kalian bertiga gali lantai ini. Tiba-tiba dia berkata kepada tiga orang pembantunya itu. Seperti para pembantu yang lain, pada saat itu hati tiga orang ini merasa tegang dan mendengar perintah itu, dengan senang hati mereka segera mengambil linggis dan mulai menggali lantai yang berbatu-batu. Begitu linggis menggempur batu, semua orang sudah memandang dengan hati tegang karena jelas terdengar bahwa lantai itu bawahnya ada ruangannya. Batu yang terpukul linggis itu berbunyi nyaring. Penggalian dia dilanjutkan dan tak lama kemudian, setelah beberapa buah batu dibongkar, nampaklah sebuah peti hitam. Semua orang mengeluarkan seruan girang, dan kini semua orang membantu pembongkaran batu. Ternyata di bawah batu terdapat lubang yang cukup lebar dan di situ terdapat sebuah peti hitam yang besarnya ada satu meter persegi. Peti hitam segera diangkat naik, dan Siao Bin Chiu Kwei menggunakan linggis untuk mencokl penutup peti yang berkarat. Terdengar bunyi berkerata dan tutup itu pun terbuka. Kembali semua orang mengeluarkan seruan kagum. Begitu tutup dibuka, semua mata seperti menjadi silau oleh barang-barang yang berada di dalam peti itu. Emas permata yang amat indah, berkilauan dan batu-batu permata itu seperti hidup berkedip-kedip. Akan tetapi Siao Bin Chiu Kwei segera menutupkan peti itu. Harap kalian tenang. Peti ini baru yang kecil. Ada sebuah lagi yang lebih besar dan isinya lebih banyak menurut petunjuk peta. Tempatnya di balik dinding sebelah kanan. Dinding itu harus dibongkar. Menurut petunjuk peta, batu-batu dinding yang harus dibongkar setebal dua meter. Harus mengerahkan tenaga mereka yang di luar. Poyang Sam Leong, Kalian ku serahi tugas untuk memimpin para pekerja membongkar dinding itu sampai peti besar itu terdapat. Aku menanti di luar, berkata demikian, Siao Bin Chiu Kwei memberi isyarat kepada para pembantu lainnya untuk mengangkat peti hitam itu keluar. Lim Kwei Saikong yang bertenaga besar lalu mengangkat peti hitam itu, dinaikan ke atas pundaknya dan dia pun melangkah keluar diikuti oleh Siao Bin Chiu Kwei dan para pembantunya. Juga Poyang Sam Leong melangkah keluar paling akhir dan mereka sempat saling berbisik bahwa sebaiknya mereka menanti sampai peti besar itu dapat dikeluarkan, baru mereka akan turun tangan dan memberi isyarat kepada Yang Cheng Go Kwei yang bersembunyi di luar bersama anak buah mereka. Setelah Lim Kwei Saikong tiba di luar guha, para pekerja yang sejak tadi menanti dengan hati tegang, bersorak-sorai penuh kegembiraan melihat peti hitam yang dipanggul keluar itu. Tentu saja mereka bersorak gembira karena pekerjaan mereka berhasil baik dan mereka tinggal menanti upah dan hadiah. Akan tetapi, Poyang Sam Leong melangkah maju dan mereka mengangkat tangan menyuruh para pekerja tenang, kemudian terdengar suara Poyang Seng. Dia sengaja berteriak lantang karena dia bermaksud agar suaranya dapat pula didengar oleh Yang Cheng Go Kwei. Saudara sekalian, dengar baik-baik. Pekerjaan kita belum selesai. Memang sudah ditemukan sebuah peti, akan tetapi itu hanya peti kecil, dan masih harus ditemukan lagi sebuah peti yang jauh lebih besar. Untuk itu, kita harus membongkar dinding guha yang 2 meter tebalnya. Oleh karena itu, marilah kita masuk kembali ke dalam guha dan kita kerahkan tenaga untuk membongkar dinding itu agar pada hari ini juga kita akan dapat menemukan peti besar itu. Setelah ditemukan peti besar itu, barulah pekerjaan selesai dan saudara sekalian akan diberi upah dan hadiah secukupnya. Mendengar teriakan ini, semua pekerja bersorak gembira dan mereka pun berbondong-bondong mengikuti Poyang Seng Leong memasuki guha. Diam-diam Pek Leong memperhatikan dan dia tidak melihat pemuda bermuka totol-totol hitam. Hem, Leong Li tidak ikut masuk, pikirnya. Tentu ada alasannya yang kuat dan dia semakin waspada. Jaga peti ini baik-baik, kata Siao Bin Chiu Kwei kepada 5 orang pembantunya. 5 orang itu merasa heran karena seolah-olah Beng Chiu itu mengkhawatirkan peti harta karun itu, akan tetapi mereka tidak bertanya dan dengan senjata siap di tangan, mereka berlima mendekati peti hitam. Pek Leong juga berdiri dekat peti sambil memegang sebatang pedang yang diadapat dari Beng Chiu. Pedang yang cukup baik walaupun bukan senjata pusaka ampuh seperti Pek Leong Kiam. Setelah melihat 5 orang pembantunya itu berdiri mengelilingi peti harta karun, Siao Bin Chiu Kwei lalu memasuki mulut guha. Di depan guha, dia mengangkat sebuah batu yang besar sekali, sebesar perut kerbau. Batu itu tentu berat bukan main, namun dengan tenaganya yang hebat datuk sesat itu mengangkat batu itu ke atas kepalanya, kemudian melemparkan batu ke arah batu seukuran orang yang berdiri menyangga langit-langit guha di mulut guha sebelah dalam. Dar batu seukuran manusia itu pecah berantakan ketika dihantam batu besar yang dilontarkan Siao Bin Chiu Kwei dan ledakan nyaring itu diikuti suara gemuruh. Kiranya langit-langit yang tadi disangga oleh batu seukuran manusia itu runtuh dan batu-batu besar jatuh dari atas, kemudian menggelinding masuk ke terowongan guha karena memang terowongan itu menurun. Ratusan batu besar menggelundung masuk dan segera suara gemuruh itu diikuti suara teriakan-teriakan mengerikan dari mereka yang berada di sebelah dalam terowongan guha karena mereka itu tiba-tiba diserang oleh ratusan batu-batu besar yang menggelinding dari luar. Tok Sim Nio Chiu tersenyum dan diam-diam ia kagum bukan main. Kiranya itu yang dimaksudkan Beng Chiu untuk membasmi Poyang Sam Leong dan anak buahnya yang hendak berhianat. Mereka itu dikubur hidup-hidup dalam himpitan batu-batu besar. Dan ia pun tahu bahwa pemberitahuan tentang peti besar tadi hanya suatu siasat belaka agar memancing Poyang Sam Leong dan semua pekerja ke dalam terowongan untuk dikubur hidup-hidup. Pek Leong terkejut sekali melihat peristiwa itu. Dia belum dapat menduga akan adanya pengkhianatan yang dilakukan Poyang Sam Leong, maka tentu saja dia merasa heran. Mengapa Beng Chiu melakukan itu? Tidak mungkin karena merasa sayang atau karena kikir membayar 50 orang itu. Apalagi di dalam terdapat pula Poyang Sam Leong, tiga orang pembantunya. Apakah Beng Chiu sengaja membunuh mereka dan akan membunuh semua pembantunya untuk dapat memiliki sendiri harta karun dalam peti itu? Harta karun itu amat besar jumlahnya, tak mungkin dapat dinilai berapa besarnya. Apakah harta karun itu membuat Beng Chiu menjadi tamak? Para pembantu lainnya juga merasa terheran-heran, kecuali Tok Sim Nyo Chu, Siao Bin Chiu Kwei tertawa bergelak lalu berkata, Hahaha, kalian ketahulah bahwa Poyang Sam Leong berhianat dan bersama anak buah yang diselundupkan di antara para pekerja, mereka hendak merampas harta karun ini, hahaha, mereka terbasmi habis di dalam guha yang sudah kosong ini. Pada saat itu, terdengar sorak-sorai dan puluhan orang dari berbagai penjuru datang berlari-lari ke tempat itu dengan sikap mengancam, dan dengan senjata di tangan. Mereka itu adalah Yang Cheng Gou Kwei dan kurang lebih lima puluh orang anak buah pilihan mereka. Mereka tadi masih menanti tanda dari Poyang Sam Leong. Ketika mendengar suara gemuruh dan tahu bahwa Poyang Sam Leong dan anak buah mereka itu terjebak di dalam terowongan guha, Yang Cheng Gou Kwei yang sejak tadi sudah berliur melihat peti hitam itu, segera mengajak anak buah mereka menyerbu. Nah, itu sekutu Poyang Sam Leong datang menyerbu. Mereka adalah Yang Cheng Gou Kwei dan anak buah mereka kata Tok Sim Nyo Chu. Hem, kalian semua basmi mereka. Aku akan menjaga peti ini. Habiskan anjing-anjing itu bentak Siao Bin Chiu Kwei dan dia sendiri duduk di atas peti dengan sikap tenang. Pek Liyong, Tok Sim Nyo Chu, Lim Kwei Saikong, Pek Ikong Chu, dan Hek Giamong dengan senjata di tangan lalu menyambut para penyerbu. Lima orang Yang Cheng Gou Kwei memecah pasukan menjadi lima bagian dan masing-masing memimpin sepuluh orang mengeroyok seorang pembantu Siao Bin Chiu Kwei. Terjadilah pertempuran yang mati-matian. Pek Liyong diserang oleh Cho Akun, orang pertama dari Yang Cheng Gou Kwei yang dibantu sepuluh orang anak buahnya. Cho Akun yang tinggi kurus itu memegang sebatang golok yang lebar dan tipis, gerakan goloknya cepat bukan main sehingga yang nampak hanya sinar putih bergulung-gulung ketika Pek Liyong menggunakan kegesitan tubuhnya untuk mengelak dengan berloncatan. Namun, gulungan sinar golok itu mengejar terus dan terdengar suara berdesing-desing. Dan pada saat itu, sepuluh orang anak buah Cho Akun juga sudah mengeroyok bagaikan serombongan semut, mempergunakan senjata mereka yang bermacam-macam dan ternyata mereka itu pun semua memiliki ilmu silat yang lumayan. Pek Liyong menjadi agak ragu karena dia tidak mengenal siapa mereka dan apa sebenarnya maksud mereka menyerang Siao Bin Chiu Kwei dan para pembantunya. Dia sendiri hanya merupakan pembantu pura-pura saja dari Beng Chiu itu, bukan seorang yang benar-benar membelanya, bahkan dia siap menentang Siao Bin Chiu Kwei, seorang datuk besar kaum sesat, seorang di antara Kiyulomo yang terkenal amat jahat. Maka, menghadapi pengeroyokan sebelas orang itu, dia lebih banyak mengelak dan menangkis, dan belum pernah membalas. Oleh karena itu, maka dia nampak terdesak oleh pengeroyokan mereka. Pada saat itu, nampak bayangan orang berkelebat dan pemuda yang mukanya totol-totol telah menerjang memasuki medan pertempuran, dan begitu ia melompat masuk, dua kali tubuhnya bergerak dan dua orang pengeroyok Pek Liyong ngeroboh terpelanting. Orang itu bukan lain adalah He Liyong Li dan ia segera melemparkan sebatang pedang kepada Pek Liyong sambil berkata cepat. Mereka ini yang cenggol Kwei dan anak buah mereka yang membantu pengkhianatan Poyang Sam Liyong. Kita basmi mereka dulu, baru nanti menghadapi Beng Chiu dan kaki tangannya. Ucapan ini cukup bagi Pek Liyong untuk mengusir keraguan hatinya. Kini dia tahu bahwa apa yang dikatakan Beng Chiu tadi memang benar. Poyang Sam Liyong rupanya mempergunakan kesempatan ketika mengumpulkan pekerja itu, untuk mengadakan persekutuan dengan yang cenggol Kwei untuk melakukan pengkhianatan dan mencoba untuk merampas harta karun. Kalau Liyong Li sampai dapat mengetahui rahasia mereka, sudah tentu Beng Chiu, dengan satu dan lain kera, dapat pula mengetahui rahasia itu. Maka Beng Chiu telah menghadapi pemberontakan itu dengan caranya yang amat kejam, yaitu membasmi anak buah itu bersama Poyang Sam Liyong di dalam guha. Setelah kini merasa yakin bahwa yang dihadapinya adalah para penjahat yang mencoba untuk merampas harta karun, Pek Liyong yang kini sudah memegang pedangnya sendiri, lalu memutar pedangnya dengan cepat. Nampak di situ kini dua sinar yang bergulung-gulung dasyat, sinar putih dan sinar hitam dari pedang pusaka Pek Liyong Kiam di tangan Pek Liyong dan pedang pusaka He Liyong Kiam di tangan Liyong Li. Dan dalam waktu beberapa menit saja, Coakun yang sedang menyerang Pek Liyong dengan sabetan goloknya, telah roboh ketika Pek Liyong menangkis dengan Pek Liyong Kiam. Golok itu patah menjadi dua dan sinar Pek Liyong Kiam masih terus menyambar ke depan setelah menangkis. Coakun yang terkejut melihat goloknya patah, tidak sempat lagi mengelak dan pedang Pek Liyong Kiam hampir saja membabat lehernya menjadi buntung. Dia roboh dengan luka hebat di lehernya, dan tewas tak lama kemudian. Sepuluh orang anak buahnya juga roboh malang melintang diamuk oleh pemuda yang mukanya totol-totol hitam dan Pek Liyong. Setelah semua pengeroyoknya roboh, Pek Liyong dan Liyong Li lalu mengamuk, membantu para pembantu Siau Bin Chiu Kwei yang lain. Para pembantu itu sebetulnya tanpa dibantu oleh Pek Liyong dan Liyong Li sekalipun tidak akan kalah menghadapi pengeroyokan seorang di antara Yang Cheng Gou Kwei dan sepuluh orang anak buahnya. Para pembantu itu rata-rata memiliki kepandayan yang tinggi, lebih tinggi daripada kepandayan Yang Cheng Gou Kwei. Maka, begitu Pek Liyong dan Liyong Li membantu, sebentar saja kelima orang Yang Cheng Gou Kwei roboh tewas dan lima puluh orang anak buah mereka itu, sebagian besar roboh tewas atau terluka sedangkan sisanya melarikan diri cerai berai ketakutan. Melihat betapa semua musuh sudah roboh atau melarikan diri, Siau Bin Chiu Kwei tertawa bergelak dengan gembira. Dia pun melihat sepak terjang pemuda muka totol-totol itu yang membantu anak buahnya, maka dia pun berkata kepada mereka, Bagus sekali. Mari kita cepat menyingkir dari sini karena tentu akan menarik perhatian banyak orang. Kita pergi dengan perahu agar lebih cepat dan engkau pun ikutlah, orang muda. Engkau telah membantu kami dan aku akan memberimu hadiah secukupnya. Akan tetapi, sebelum ada yang menjawab, tiba-tiba pemuda yang mukanya totol-totol dan yang di punggungnya tergantung sebatang pedang itu telah meloncat ke depan Siau Bin Chiu Kwei dan terdengar bentakannya nyaring. Siau Bin Chiu Kwei, sudah terlalu lama aku menanti saat ini. Serahkan harta karun itu kepadaku. Tentu saja semua orang menjadi kaget dan memandang pemuda itu dengan penuh perhatian. Demikian hebat penyamaran Liong Li sehingga tidak ada petunjuk sedikitpun bahwa pemuda itu adalah Liong Li. Bahkan suaranya pun berbeda. Kalau para pembantu Beng Chiu, kecuali Pek Liong, memandang heran. Siau Bin Chiu Kwei sendiri mengerutkan alisnya dan dia membentak marah. Eh, bocah buruk, sudah gila kahengkau? Siapakah kahengkau berani berkata demikian kepadaku? Pemuda itu menggunakan tangan kiri untuk mengusap mukanya. Semacam kulit tipis sekali terkelupas dan begitu tangannya turun, maka kini nampaklah wajah yang amat elok, dengan kulit muka halus, putih kemarahan, dan ketika ia tersenyum, nampak dua lekuk lesung pipit di kanan kiri mulutnya. He Liong Li Siau Bin Chiu Kwei berseru kaget bukan main, juga para pembantunya terkejut karena mereka semua telah melihat betapa Liong Li terkena sambitan pedang dan terjatuh ke dalam air telaga, tidak nampak muncul kembali. Tiba-tiba Pek Liong bergerak meloncat ke dekat Liong Li dan dia pun tersenyum. Siau Bin Chiu Kwei, sudah terlalu lama kami menanti dan terlalu banyak kami berkorban. Serahkan harta karun itu kepada kami, baru kami akan mempertimbangkan apakah hengkau dapat diperbolehkan hidup atau tidak. Kemarahan Siau Bin Chiu Kwei memuncak. Baru sekarang dia tahu bahwa semua sikap Pek Liong selama ini adalah suatu permainan sandiwara saja. Dan kedua orang musuh besar ini, yang sudah membunuh seorang rekannya yaitu Hek Simlomo, ternyata menunggu sampai dia mendapatkan harta karun, baru turun tangan hendak membunuhnya dan merampas harta karun. Keparat dia memaki. Kau kira kami tidak berani melawan kalian? Tok Sim Nyo Chu, Lim Kwei Saikong, Pek Ikong Chu, dan Hek Giamong, sekaranglah saatnya untuk melihat apakah kalian ini benar-benar setia kepadaku atau tidak. Apakah kalian pantas menerima masing-masing sepersepuluh bagian harta karun ini atau tidak. Dan untuk melihat apakah kalian berempat memiliki kegagahan untuk membunuh dua orang muda yang sombong ini. Kepung dan bunuh mereka. Empat orang pembantu utama Siao Bin Chiu Kwei itu mengepung Pek Liong dan Liong Li yang sambil tersenyum tenang berdiri saling membelakangi. Mereka berdua nampak tenang sekali, namun seluruh aurat syaraf dan otot dalam tubuh mereka tegang dan siap siaga karena mereka maklum bahwa mereka menghadapi orang-orang yang lihai. Pedang pusaka masing-masing masih tergantung di punggung, belum mereka cabut. Empat orang pembantu utama itu pun merasa tegang. Mereka sudah merasakan kelihayan Pek Liong, dan mereka sudah mendengar bahwa ilmu kepandayan Hek Liong Li juga amat tinggi, tidak kalah oleh Pek Liong. Namun, mereka tidak merasa gentar karena mereka akan maju berempat, bahkan di situ masih ada Siao Bin Chiu Kwei yang mereka percaya akan mampu menandingi dua orang muda yang perkasa itu. Shingga Wut Tok Sim Nyo Chului Chirin Si sudah mencabut pedang dan kipasnya yang tadi sudah disimpannya. Wanita cantik berusia 30 tahun lebih yang tubuhnya masih padat dan dengan lekuk lengkung menggerahkan ini memasang kuda-kuda, tangan kanan yang memegang pedang diangkat di atas kepala, pedangnya melintang ke kiri, tangan kiri yang memegang kipas berada di depan dada dengan kipasnya berkembang, kedua kaki ditekuk lututnya dan pinggulnya yang besar bulat itu menonjol ke belakang. Matanya yang jeli dan penuh daya pikat itu kini nampak berkilat penuh kemarahan dan mulutnya yang biasanya membayangkan nafsu penuh kegenitan yang menantang itu kini merapat dan mengeras. Dalam keadaan seperti itu, Tok Sim Nyo Chului berbahaya sekali. Ia marah dan sakit hati, bukan saja karena melihat Pek Liyong berhianat dan hendak merampas harta karun, akan tetapi ia pun teringat bahwa cintanya ditolak Pek Liyong, hal yang amat menyakitkan hati karena belum pernah ada pria menolak rayuan mautnya. Rasa suka dan cintanya kepada Pek Liyong kini berubah menjadi kebencian besar dan hanya kematian Pek Liyong di ujung pedang dan kipasnya sajalah yang akan memuaskan hatinya pada saat itu. Lim KWI Saikong juga merasa penasaran. Kakek tinggi besar seperti raksasa yang bermuka singa ini memandang dengan mata melotot lebar dan wajahnya yang ditumbuhi cambang bauk sehingga mirip muka singa itu membayangkan kemarahan yang buas. Tadipun dia mengamuk seperti seekor singa buas dan sepasang senjatanya masih berada di kedua tangannya. Sebatang golok besar yang masih berlepotan darah di tangan kanan dan sebatang rantai baja di tangan kiri. Baju yang berlengan pendek berwarna hitam itu memperlihatkan dua buah lengan yang memiliki otot yang besar dan melingkar-lingkar menunjukkan bahwa kakek ini memiliki tenaga yang amat kuat. Dan memang demikianlah, Lim KWI Saikong terkenal sebagai seorang yang memiliki tenaga otot yang amat besar dan juga memiliki ilmu mengaung seperti singa yang mengandung getaran dasyat dapat melumpuhkan lawan ilmu yang disebut Sai Chu Ho Kang, tenaga auman singa, di samping pandai memainkan golok dan rantai yang merupakan kombinasi senjata yang amat berbahaya bagi lawan. Pembantu ketiga adalah Pek Ikong Cu Chiong Kuan, pria berusia 35 tahun yang tampan dan pesolek itu. Pakainya serba putih namun terbuat dari sutra halus dan mahal, dengan hiasan rendah berkembang di tepinya. Sebatang pedang telah berada di tangan kanannya. Sikapnya tenang dan dia bahkan tersenyum-senyum, namun pandang matanya berkilat, tanda bahwa dia juga marah. Bekas murid Kunlun Pai yang menyeleweng ini dan yang terkenal sebagai seorang penjahat cabul, sudah siap pula untuk merobohkan dan membunuh Pek Liong dan Hek Liong Li dan dia percaya bahwa dengan bekerja sama, mereka berempat akan mampu mengalahkan dua orang muda yang hendak merampas harta karun itu. Apalagi di situ terdapat Beng Cu yang dia tahu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Orang keempat yang menjadi pembantu Siao Bin Chiu Kwei juga telah siap siaga. Dia adalah Hak Giamong Wokhaun. Pria berusia 45 yang bertubuh tinggi kurus dengan kulit muka dan lengan tangan menghitam ini memiliki wajah yang mengerikan. Wajah yang seperti topeng. Bukan hanya karena kulitnya hitam, akan tetapi wajah itu seperti wajah mati, dingin dan membayangkan kekejaman luar biasa. Memang Hak Giamong ini sesuai dengan julukannya, adalah seorang Al Gojo yang selalu menerima tugas untuk menyiksa atau membunuh orang sesuai dengan perintah Siao Bin Chiu Kwei. Hak Giamong Wokhaun sudah mengamang-amangkan senjatanya yang dasyat, yaitu sebatang ruyung besar yang berat. Melihat betapa empat orang itu telah mengepung mereka, Pek Liong dan Liong Li juga bersiap. Mereka berdiri saling membelakangi, posisi yang terbaik untuk menghadapi pengeroyokan sehingga tidak akan ada lawan yang dapat membokong dari belakang. Dengan kedudukan seperti itu, mereka dapat saling melindungi. Apalagi di antara kedua orang jagoan ini memang sudah terdapat saling pengertian yang luar biasa, seolah-olah ada kontak batin yang demikian kuatnya sehingga mereka seperti dapat membaca pikiran masing-masing dan dapat saling menduga dengan tepat segala gerakan mereka. Memang terdapat hubungan yang amaterat di antara kedua orang ini, maka, begitu mereka berdiri saling membelakangi, mereka demikian tenang dan saling percaya, seolah-olah mereka merupakan dua badan satu hati dan satu pikiran. Tok Sim Nio Chului Chin Si bersama Pek Ikong Chuchong Kean menghadapi Pek Liyong, sedangkan Lin Kwei Saikong dan Hek Giamong Lok Hun menghadapi Hek Liyong Li. Dua orang pendekar itu telah siap siaga dan mereka sudah mencabut pedang mereka. Pek Liyong Eng Tan Chin Hei nampak tenang sekali, dengan wajahnya yang tampan, tubuh sedang, pakaian serba putih. Wajahnya nampak jantan dengan dagunya yang berlekuk di tengah-tengah dan di tangan kanannya nampak sebatang pedang yang bersinar putih seperti perak. Ada pun Hek Liyong Li Li Kim Chu, dengan wajahnya yang bulat telur, dagu meruncing manis, mulutnya yang kecil itu berbibir merah basah dengan lesung pipi yang menambah kejelitaannya, tahil alat kecil di bawah metu kiri juga menjadi pemanis. Ia tenang dan tersenyum manis. Rambutnya digelung ke atas dan dihias tusuk konde perak berbentuk naga kecil di atas setangkai bunga teratai. Seperti Pek Liyong, ia juga sudah siap dengan pedang pusaka Hek Liyong Kiam di tangan kanan. Tok Sim Nyo Chu yang memimpin pengeroyokan itu mengeluarkan teriakan melengking nyaring sebagai tanda dimulainya penyerangan, dan suara yang melengking ini segera disusul suara mengaum yang menggetarkan jantung keluar dari mulut Lin Kwei Saikong. Kalau, orang lain yang menghadapi lengkingan suara Tok Sim Nyo Chu dan auman suara Lin Kwei Saikong, tentu akan merasakan jantung mereka terguncang hebat yang dapat membuat semangat melayang atau mendatangkan perasaan takut dan gentar. Lengkingan dan auman itu sudah merupakan serangan yang mempergunakan tenaga KHI Kang amat kuat. Namun, Pek Liyong dan Liyong Li menghadapi suara itu sambil tersenyum saja. Diam-diam mereka telah mengerahkan tenaga sakti untuk melindungi diri mereka sehingga suara itu lewat tanpa bekas dan tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Hai-i-i tiba-tiba Tok Sim Nyo Chu sudah menggerakkan pedang dan kipasnya, pedangnya menusuk ke arah dada sedangkan kipasnya dikebutkan ke arah muka Pek Liyong. Pemuda ini dengan tenangnya mengelak ke kanan dan dia disambut bacokan pedang di tangan Pek Ikong Chu. Bacokan pedang amat cepat datangnya, menyambar bagaikan kilat saja. Pek Liyong menggerakkan Pek Liyong Kiam menyambut. Akan tetapi, agaknya Pek Ikong Chu sudah pernah mendengar akan keampuhan Pek Liyong Kiam, maka sebelum pedangnya tertangkis, dia sudah menahan bacokannya dan mengubah pedangnya yang kini menusuk perut. Sungguh cepat dan tidak terduga sama sekali gerakan pemuda bekas murid Gun Lun Pai ini, maka Pek Liyong cepat meloncat kembali ke kiri. Mulailah pertandingan yang amat seru antara Pek Liyong yang dikeroyok dua orang lawan tangguh itu. Terima kasih telah menonton!